Hai, selamat datang kembali bersama Goji Sung Di part kali ini kita unboxing dan review kembali brand-brand ternama yang ada di Indonesia tentang sebuah perfume Dan kita tahu perfume adalah salah satu kebutuhan orang untuk memberikan aroma yang wangi dan memberikan karakter Seperti apa aromanya, seperti apa spice-nya, dan seperti apa karakter dari orang tersebut Di part kali ini ya, gue bakal review salah satu brand dari The IDC Brand The IDC Brand ini sebenarnya juga adalah brand lokal yang menggunakan kemampuan mereka untuk meracik sebuah perfume yang floral Kemudian ada juga untuk seduktif dan juga ada beberapa yang memang diperuntukkan untuk feminis gitu Nah, jadi pada penasaran, gue akan menunjukkan kepada kalian Nantinya totalnya itu adalah 9 jenis perfume dari mereka yang gue beli Dan ini adalah versi travel size-nya, ukurannya itu 5 mili 5 mili Dan ini harganya cukup terjangkau, di harga under 50 ribuan setiap satuannya Dan kalian bisa memilih sesuai dengan aroma dan karakter kalian masing-masing Nah, di part kali ini gue bakal mengenalkan dua ya Dan sisanya nanti akan bertahap seperti itu Part ini gue bakal mengenalkan yang namanya Cardiff Bay dan juga The CEO Nah, seperti apa? Langsung aja kita unboxing Nah, ini dia Ini adalah brand dari The IDC Brand ya Dari brand ini sebenarnya brand lokal yang ada di Jakarta Barat ya Dan kalau kalian shipping, ini mungkin hampir-hampir dari dekat daerah Tangerang gitu Daripada penasaran, kita langsung unboxing ya seperti apa isinya Nah, ini Ini adalah The IDC Brand Jadi IDC Brand ini Punya packaging yang unik Dimana mereka semua warnanya ini adalah hitam putih ya Black and white Dan secara packaging ini cukup rapi ya Ini sama seperti Monacross Sama seperti juga dengan Sand Plus Dan mereka ini memberikan packaging yang unik gitu di seri travel salesnya Nah, perlu diketahui juga Mereka itu semuanya adalah extract perfume Dimana konsentrasinya lebih besar daripada campuran-campuran yang lain Dan mereka juga mengklaim sudah menggunakan sertifikasi IFRA atau International Fragrance Association Yang dikeluarkan dari Switzerland ya Dimana ini adalah sertifikasi dunia digunakan untuk fragrance oil gitu Daripada penasaran, kita coba lihat ya Seperti apa packaging dalamnya Dan kalau secara ini, ini kayaknya di dalamnya ada blue wrapnya juga ya Jadi aman gitu Nah, ini Yang pertama ada Cardiff Bay Cardiff Bay ini secara packaging unik ya Ini stikernya niat banget Dan dengan harga di under 50k Ini itu sangat niat Printingnya, stikernya, desainnya Ini cukup unik Dan seperti brand-brand Eropa gitu ya Gambar-gambarnya Wow, secara aroma ini juga enak Kalau ini sih cowok banget ya Langsung aja kita pakai smelling strip ya Aromanya ini seperti apa Cardiff Bay ini maskulin banget Kalau teman-teman kemarin sempat melihat review gue tentang Miniso ya Yang gentleman itu Ini baunya itu mirip-mirip ya Ya, 11-12 lah ya Tapi ini pasti kalau extract Ini tahan lama banget Bisa 10 hingga 12 jam sekali pemakaian gitu Kalau secara sekilas ini aroma dari campuran-campuran di base note-nya ini ya Ini ada sandalwood Kemudian ada cedarwood Kemudian juga ada sedikit patsoy gitu ya Jadi aromanya itu enak Kemudian di middle-nya ini ada bau-bau Seperti watermelon, siklamen Kemudian juga ada sedikit aroma buah apel gitu ya Jadi ini aroma-aroma floral gitu lah Ada aroma buahnya Ada aroma akar-akaran Ada aroma pohon-pohonan seperti itu Oke, kita coba pakai di tangan ya Ini aromanya seperti apa Kalau secara sekilas ya Ini memang sedikit spice Mirip banget seperti gentlemannya Miniso Kemudian ini kalau di top notes-nya Ini ada aroma seperti orange Kemudian ada lavender Kemudian juga ada black pepper yang bikin ini spice Dan juga ada bergamut ya Nah ini cocok banget buat kalian yang alpha male Kemudian ini maskulin Yang cocok banget lah Ini secara sekilas ada floral akwatik ya Jadi itu bau-bau aroma alam gitu Yang jadi satu Dan ini enak Alpha male banget Dan juga seduktif Dimana Kalau kalian ini digunakan untuk nongkro ngedit gitu Pasangan kalian pasti kenempel gitu Oke Kalau secara nilai ya Gue bakal nilai ini 8,5 lah Karena extra de perfume Tahan lama Dan harganya sangat terjangkau banget Kalau kalian mau beli Gue jamin ini enak Silahkan beli yang 35 atau 60 mili Dan gue jamin ini tidak akan mengecewakannya Sekali lagi perfume itu selera ya teman-teman Silahkan pilih sesuai dengan karakter kalian masing-masing gitu Oke Next Ini pasti The CEO The CEO ini juga Seperti alpha male juga Gimana karakter-karakternya ini cocok banget Untuk kalian cowok-cowok yang bekerja di kantoran Atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam ruangan Seperti itu Kalau secara packaging Ini gak jauh beda dari luar Ini adalah siri-siri dari The Addisi yang CEO Secara packaging ini bagus banget Rapi gitu ya Stiker-stikernya seperti ini Ini tuh Kayak elegan gitu ya Dan silahkan kalian follow instagramnya Mereka juga sering memberikan Giveaway-giveaway seperti itu Dan sekali lagi ya Gue mereview semua parfum-parfum disini itu Tidak ada endorse apapun Jadi gue mereview apa adanya Di CEO ini Karakternya jauh lebih soft Dan kalau ini juga extra-perfume Gue juga penasaran sih sebenarnya Kira-kira seperti apa ya Oke kita langsung aja ya Pakai smelling strip Seperti apa aromanya Kalau secara sekilas ya Ini kayak ada bau susu gitu ya Ada milknya Ada maskinya juga Kalau secara ingredients dari deskripsi yang mereka Sematkan di toko penjualannya Ini tuh cocok banget Untuk pria yang berkelas Kemudian elegan gitu ya Aroma-aroma seperti ini Nah ini kalau aroma-aromanya ini tuh Ingredientsnya tuh seperti ada Amber Ada maskinya Ada white peonynya juga ya Kemudian kalau di middlenya Kalau secara sekilas ya dari aroma yang tercium Di smelling strip ini Ada sandalwoodnya Ada kasmirwoodnya Juga ada sedikit aroma Seperti Valleyford gitu ya Dan jadi ini aromanya tuh enak banget Bikin nyaman Soft Dan cocok juga untuk indoor Ataupun ngantor gitu Oke kita coba pakai di tangan ya Seperti apa aromanya Sama seperti aroma-aroma parfum pada umumnya ya Bahwa kalau aroma-aroma cowok itu Pasti sedikit spice gitu ya Dan ini menurut gue cenderung sedikit spice Kemudian kalau di top notesnya ini sendiri Ini tuh ada seperti aroma White pear Bergamut Dan juga sedikit ada aroma lotus ya Jadi kayak bunga-bunga gitu lah Tapi ini enak banget Dan cocok banget digunakan Untuk kalian yang suka ngantor Ataupun berkegiatan di dalam indoor gitu Kalau secara nilai ini juga sama Seperti Cardi B Ini gue nilai 8,5 ya Dan ini ketahanannya Karena extract the perfume Itu sekitar 8 hingga 10 jam Dan usahakan disemprot itu Setiap 5 jam agar Memiliki pengulangan aroma gitu Oke sekali lagi Perfum itu subjektif ya teman-teman Silahkan pilih sesuai dengan Karakteristik dan penggunaannya Itu seperti apa Kalau kondongan itu pasti beda Kalau kegiatan di indoor beda Outdoor beda Dan pastikan kalian itu punya perfume itu Lebih dari satu Biar kalian gak bosan Dan bisa berkontak ganti Agar orang-orang di sekitar kalian Itu bisa mencium aroma yang berbeda-beda Dari tubuh kalian gitu Cukup sekian review singkat Dari The Addisi Brand Masih ada 7 lagi Silahkan juga follow Dan jika kalian punya Rekomendasi brand apa lagi Yang harus gue review Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman mengembangkan update Di setiap komen buat video apapun Di channel ini Oke See you next time